KAMPUNG HALAMAN Kemana ke warga di Makassar, apa salah persepsi terbesar yang kerap kali dialamatkan ke kita? Kita dengarkan dan lihat tayangannya yang berikut ini. Orang menganggap orang Makassar itu sangat kasar dari cara berbahasa. Karena kita kan di sini kayak besar suara kita. Orang Makasar itu keras, cara bicara selalu emosi, suka berkelahi. Dipancing kemarahan, pasti dia lebih marah lagi. Perlakunya tidak baik, kayak muskadegal, mencuri, ganggu orang, yang buruk-buruk lah. Dan juga pada sikapnya, karena orang menganggap orang Makasar itu kasar, yang mungkin orang-orang menganggap adat-adat orang Makasar itu yang terlalu kemusyirikan gitu. Tapi sebenarnya salah. Orang Makasar benar baik, sempat. Di luarnya yang lihat itu cuma di buruk-buruknya saja. Jadi orang yang dari luar bilang, eh Makasar itu nggak baik. Membawanya yang berteriak, berteriak, padahal orangnya dibawanya lembut. Tapi dia belum lihatnya kayak orang yang sering buruk-buruk lagi. Permisinya kan tabe di depan, orang yang lebih duasa. Berantung kan, apa ya, gimana-mana kalau diganggu, marah kan. Tidak bisa dibilang, tidak baik tapi kurang baik. Adalah baiknya segitu. Jadi secara umum katanya, orang kerap kali mempersepsikan kita orang Makasar sebagai orang yang kasar, keras, suka marah-marah, gampang terpancing emosi. Itu persepsi yang harus diluruskan atau memang sebetulnya ada benarnya itu? Sebenarnya tidak seperti itu. Inilah tugas kita bersama-sama. Banyak persepsi yang keliru. Misalnya dikatakan bahwa orang Makasar itu reaktif. Orang Makasar bukan reaktif, responsif. Dia terpanggil. Terpanggil karena tanggung jawab. Kemudian kadang-kadang saya ditanya, Mana Jua, kenapa di televisi selalu yang menghiasi televisi itu demo-demo Makasar terus? Saya bilang, Anda salah tentang demo. Yang Anda lihat itu adalah energi anak-anak muda Makasar yang belum dikelola baik. Saya ke demisi. Saya punya evidence, saya punya bukti. Apa buktinya? Anak Makasar punya energi besar. Makanannya pagi-pagi cotoh. Siang-siang perlu basah. Sore-sore kondro. Itu semua protein, full protein. Pak Nurdin, apa persepsi yang harus diluruskan terhadap kita orang Makasar? Ya memang terus terang, kita juga merasa risi ya. Setiap ada event Makasar, Sona Merah. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Wali sebenarnya tidak demikian. Kalau saya kunci bagi kita, jadikan kota atau kabupaten ini menjadi kabupaten yang smart. Apa yang selama ini didengung-dengungkan Pak Wali. Itu mimpi kita. Dan dengan sendirinya warganya juga akan berubah. Jadi Banteng itu bukan hanya fisik yang berubah, tapi mindset ikut berubah. Sama Makasar ini. Insya Allah kita sama-sama Pak Wali. Dan itu tadi. Apa yang kita lakukan di Banteng itu, mahasiswa-mahasiswa saya semua, sudut kota Makasar, ya kalau ada apa-apa datang ke Gubernur. Bicara, saya memediasi. Ya, mungkin ke depan kita gak perlu keteriak di jalan. Datang ke kantor Gubernur, kita sama-sama bicara. Kita mediasi. Kalau ada perbedaan, kita samakan perbedaan itu. Mari bicara. Jadi saya kira itu. Mari bicara. Mari bicara. Karena itu kita panggilkan satu lagi narasumber, Tuan Rumah UNM. Untuk sama-sama. Mari kita bicara, kita kasih tepuk tangan untuk Pak Rektor. Silahkan duduk Pak Hussein, kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Jadi sudah lengkap sekarang semua narasumbernya. Ada Tuan Rumah Provinsi yang akan dilantik, Tuan Rumah Kota, Tuan Rumah Kampus. Sudah lengkap. Mari bicara. Dari tadi Pak Rektor, kita bicara soal pengalaman politik. Kita bicara soal bagaimana seharusnya politik bisa jadi jalan untuk pengabdian. Tapi kuncinya sesungguhnya bagaimana kampus bisa mencetak orang-orang yang punya kualitas itu. Bagaimana seharusnya SDM itu dicetak di lingkungan yang memungkinkan tumbuhnya pemimpin-pemimpin baru. Apa yang Anda lihat? Tentu saja yang pertama, kita harus pastikan bahwa kurikulum yang kita hadirkan itu benar berorientasi pada masa depan. Yang diharapkan oleh, seperti Pak Gubernur tadi menyatakan, triple relax. Artinya pemikir-pemikir itu ada di kampus. Yang menciptakan pemimpin itu memang orang kampus. Tapi bagaimana kita menghadirkan itu semua. Saya kira tadi itu, yang pertama kita hadirkan kurikulum yang fleksibel berorientasi masa depan. Tentu dengan sentuhan generasi, kalau hari ini generasi industri 4.0. Itu harus dikombine di situ. Pak Rektor, saya harus menanyakan ini. Karena ada banyak sekali yang nyenggol saya di media sosial. Dan saya sangat berterima kasih, Pak Rektor mau datang, terbuka, mau duduk di atas. Karena sebetulnya pilihannya tidak harus duduk di atas dan menghadapi ribuan mahasiswa. Pilihannya bisa duduk di bawah saja dan mendiamkan permasalahan. Tetapi Anda mau duduk di depan semuanya dan mau mendengarkan. Karena itu apakah saya boleh meminta Anda mendengarkan apa yang hendak disampaikan mahasiswa? Boleh, boleh. Silahkan disampaikan, terbuka. Karena itu saya akan minta perwakilan dari teman-teman BEM yang tadi sudah meminta waktu untuk bicara. Berbincang terkait dengan kampus kita yang hadir di Universitas Makassar. Ada beberapa kasus yang menjadi bukti konkret yang dimana hal itu tentu menjadi cacatan kita. Dan bukti itu adalah salah satu pembungkaman demokratisasi yang hadir di Universitas Negeri Makassar. Dan hal itu terbukti di Fakultas Ekonomi yang pada saat diskursingnya enam mahasiswa oleh pimpinan burokrasi kampus. Tadi kita sudah dengarkan perspektif mahasiswa, apa pendapat Anda Pak Rektor? Jadi mahasiswa tadi... Kita dengarkan, tadi ketika mahasiswa berbicara kita semua mendengarkan, sekarang kita kasih kesempatan yang sama. Ketika sih, dari apa yang disampaikan tadi. Yang pertama, mahasiswa yang bersangkutan itu merasa tidak puas karena telah terpilih dia menjadi pengurus BEM menurut versinya, tetapi saya tidak mau karena tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Tidak boleh itu. Tidak boleh ada itu. Yang jelas teman-teman, catatan Najwa hanya memfasilitasi mediasi yang pertama. Tidak mungkin diselesaikan di sini. Yang jelas kita tadi mendengarkan aspirasi mahasiswa, kita dengarkan apa kata Rektor. Setelah ini, setelah ini saya harap mari bicaranya diteruskan Pak Rektor. Setuju ya teman-teman ya, sudah dibuka di sini. Kita akan lanjutkan nanti. Jadi, yang jelas saya ingin minta komentar Pak Nurdin dulu, Anda orang kampus, Anda juga tentunya dari latar belakang kampus. Dinamika yang terjadi di kampus, bagaimana seharusnya disikapi dinamika-dinamika ini? Jadi saya kira tidak ada persoalan yang tanpa solusi. Pasti ada solusi. Yang pasti itu tadi, pegangan kita itu tiga hal. Dan saya yakin dan percaya, kalau tanggal 17 September belum selesai, nanti saya menjadi mediasi. Kita akan mediasi Pak Rektor dan para mahasiswa. Ada satu yang menarik, yang jelas. Kalau tadi kita bicara bagaimana kampus seharusnya bisa mencetak pemimpin-pemimpin yang baru. Makin ke sini deh, makin ke sini pemimpin kita itu makin muda-muda. Salah satu yang muda, yang juga jadi wakilnya orang yang duduk di samping saya. Kita sambut wakil gubernur terpilih kejutan untuk hadir di UNF. Kita kasih tepuk tangan untuk Bang Andi Sudirman Sulaiman. Selamat sore Bang Andi. Terima kasih sudah hadir, boleh bersalamkan dengan yang lain dulu. Ini kejutan loh kita hadirkan. Usia 34 tahun itu usia yang relatif muda, kalau tidak dibilang muda, untuk menjadi pemimpin daerah. Anda dulu latar belakangnya kan di bisnis, profesional. Kenapa mau tergoda untuk ke dunia politik? Apakah ini orang yang bertanggung jawab? Jadi begini ya, mungkin. Jadi begini ya Mbak, Mbak Nana ya? Ya saya Nana. Pura-pura lupa, padahal udah teleponan. Gimana Bang? Enggak, enggak, enggak. Langsung dijagain. Jadi pada intinya sebenarnya, tahun lalu hari ini, saya belum pernah berpikiran akan masuk di politik. Tahun lalu? Tahun lalu hari ini. Persis hari ini? Bukan persis hari ini, maksudnya sekarang-sekarang ini, tahun lalu sebelumnya. Tidak ada bayangan? Tidak ada bayangan ke sana. Kemudian Anda hilaf atau bagaimana? Jadi, suatu kesyukuran karena Allah sudah memberikan banyak sekali kenikmatan dan kesyukuran bagi saya. Termasuk apa yang saya minta, Alhamdulillah diberikan. Satu-satunya belum pernah saya doa yang masalah jadi wajib terpilih ini, Mbak Nana. Tidak pernah berdoa itu? Saya belum pernah, enggak pernah. Tapi pikiran saya, memang kita hanya berencana, Allah yang menentukan kemudian punya perencanaan yang lebih baik untuk kita. Apa yang waktu itu dikatakan? Saya tahu Anda bahkan ketika itu, Pak, mengajaknya ketika bertemu di pesta perkawinan, begitu kan? Tapi sebelumnya saya ini, saya begini, Mbak. Jadi, waktu sebelum itu, saya masuk ke Bone. Di situ kan musim-musim mau pilkada juga. Keluarga, masyarakat, dan kerabat di sana menginginkan, kamu masuk juga saja di politik sini, di Bone mau pemilihan apa. Saya cari alasan supaya tidak bisa masuk ke sana. Jalan-jalan ke Makassar, saya sama-sama kakak-kakak. Nah, kemudian keluarga dan kerabat. Saya tunjuk ada Pak Enna sudah ada profilnya di Spandu-nya. Saya bilang, saya mau kalau jadi wakilnya dia. Kemudian itu belum ada cerita-cerita. Itu bercanda atau betul-betul sudah terbersih? Saya cari alasan supaya tidak masuk politik. Saya bilang, saya mau kalau pasangan saja sama dia. Ada melekat lewat. Bilang amin gitu ya. Itu makanya kenapa kita harus bicara baik-baik terus. Jadi saya pulang ke Jakarta, kemudian dua bulan kemudian itu yang terjadi ternyata. Tidak ada rencana dan memang Allah merencanakan. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan petunjuk begini dan berikan juga kemudahan. Insya Allah. Demokrasi ialah percakapan tiada henti. Seluruh warga yang mencoba saling memahami. Mustahil ada obrolan yang begitu hangat jika warga hidup dalam ruang tersekat-sekat. Masyarakat yang tak pernah bercakap-cakap rentan dibakar permusuhan dengan lahap. Tanpa percakapan yang benar-benar terbuka, kita pun ringkih oleh syah wasangka. Menjadi penting anak muda ikut berpartisipasi, menghidupkan politik sebagai ruang berargumentasi. Teruslah berdebat, berdiskusi, dan membaca buku agar isi kepala dan kosa kata tidak itu-itu melulu. Jangan mau dijadikan serdadu bagi mereka yang bertengkar tanpa malu. Sebab bangsa adalah kata kerja bukan kata benda. Merawat Indonesia adalah tugas kita bersama. Terima kasih UNM. Terima kasih Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih.